Ya Allah Allah Asyik Masyik 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 Gue Bapak Rara Gue nangis Terima kasih. 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 masukan yang ada, lakihan seminar yang beneran, seminar yang beneran di dalam jaring itu 50 menit. Kembali penyaringan nanti akan mulai berkelompok saja. Saya dengan kelas yang lain mencoba untuk membuat atau menatas schedule jadwal kita dengan menambahkan hari-hari biasa yang tidak jempat satu minggu. Tapi kita ambil misalkan sore hari atau malam. Silahkan nanti penyaringan berkelompok dengan teman-teman. Bu Hari boleh kok berkelompok dengan Pak Budi dalam menetapkan hari presentasinya, kan gitu ya, konfigurasi tangganya aja sama. Jadi, itu nanti bisa untuk presentasi untuk mendapatkan masukan dari saya khususnya. Si teman yang ada di sini misalkan, Kelompok Bu Hari, Pak Bu Ji, Bu Ismi, Pak Suryo ini misalkan sudah memilih kesempatan waktu. Oh, mau presentasi hari Rabu. Hari Rabu setelah Isra, seti ini ya, setengah delapan ini. Mohon silahkan masing-masing dari teman-teman yang berkesempatan itu membuat link, karena link presentasi kami bebankan pada, saya bebankan pada Bapak Ibu sendiri, supaya Bapak Ibu punya Bu harus mengupload recording-nya. Rekamannya, silahkan di-upload di Google Passroom. Kemudian teman-teman yang lain yang kebetulan mengikuti, ataupun yang mengikuti, harus memberi, kalau ada 25, maka di komentarnya itu saya menghitungnya harus 24. Kalau kurang dari 24, berarti onos yang orang komentar. Ya, komenter yang ada di situ tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan masukan pada teman-teman yang presentasi tadi. Ya, teman-teman yang presentasi tadi kan tidak akan mendapatkan masukan dari teman-temannya. Masukan presentasi yang direkot itu hanya di saya. Sehingga, masukan teman-teman, nanti akan masuk di dalam, Google Classroom. Ya, selain itu, menerikan tambahan tukang, menjadi poin keaktifan dari saya. tinggal di sini ada pengguna, mnpd. Mnpd, jadi nonggol setiap ada ungkahan report untuk presentasi. Hajib hadir berapa? Ya, yang wajib hadir, yang satu kelompok itulah minimal lima. Hai ya bagaimana bu absennya nanti jadi satu tampilan lima kompo aja kan sesungguh waktunya satu waktunya jadi itu satu absen satu absen berarti nanti saya lihat komentarnya komentarnya memudahkan Bapak Ibu dan sekaligus nanti berlatih Bapak Ibu perlu persiapan untuk kepentingan presentasi itu yang pertama jelas Bapak Ibu harus membuat makalah membuat proposal proposal yang Bapak Ibu buat itu sudah dilampiri instrumen yang sudah dilampiri instrumen kemudian yang kedua PPT Pakal Pakal proposal itu saya batasi dengan instrumen maksimal 80 halaman jadi maksimal semua loh ya ini ya maksimal kalau minimalnya proposal berapa tuh Nurani minimalnya maksud aku menggai proposal kok mau lima halaman kok kan dia nggak mungkin ya ya monggolnya dengan yang kita atur kenapa saya batasi maksimal karena biasanya teman-teman itu pengen memasukkan semua isi buku di kajian pustaka di bab duanya itu sehingga akhirnya bab buah itu isinya bisa jadi 50 halaman gitu ya jadi proposal itu menjadi 20 halaman kok gitu ya Bapak Ibu ya jadi monggol nama silakan dibentuk dibentuk buat seperti itu ya ketika sudah siap mau membangun kelompok tadi yang saya sudah sampaikan di teman masing-masing kelompok minimal berapa Bapak Ibu ya nanti silakan menetapkan waktu kapan yang presentasi ya lima orang berarti lima atau mau lima orang satu link kasihan nanti recordingnya itu kebosan ya dong uploadnya kabutan mending per orang aja per recording ya buhari dengan Pak Puji sendiri-sendiri ya nanti teman-teman yang kebetulan tidak ikut presentasi itu bisa memberikan masukan disini kalau mau ikut melihat bolehkah boleh sangat kulit gitu ya Bapak Ibu ya maka nanti silakan teman-teman yang siap untuk presentasi silakan upload linknya itu bisa sehari sebelumnya biar teman-teman ngatur waktu ya dan jangan hari hari ini hari Sabtu nanti jatuh malam minggu harusnya putranya ngerjati alun-alun kalau malah rumah oke penjaringan menyaksikan penjaringan presentasi walaupun setelah putranya dengan alun-alun penjaringan melihat ini untuk Aduh ya janganlah jangan berbagi hati ya ya monggo diatur sebaik-baiknya ya teman-teman semuanya itu Bapak Ibu itu untuk perkulian kita tinggal langkah Bapak Ibu pertamanya adalah ngedilgi judul saya percaya semuanya sudah clear ini kayaknya wajahnya wajah sudah clear tidak wajah-wajah pencerita semua tidak semuanya sudah clear jadi kalau sudah clear semua berarti siap buat proposal gitu ya kalau clear semua silakan siap buat proposal kalau proposal sudah mau maju apa saya memberi target kalau bisa November ini semuanya sudah maju semua jadi punya kita selesai di November UPS UAS itu hanya secara formalitas sama yang apa yang pentingnya adalah bagaimana penjaringan saya mengapakan proposal penjaringan itu harapannya nanti setelah selesai kenapa saya maju minta maju gaji itu setelah selesai pembinaan bisa langsung bimbingan dengan bimbingan proposal supaya apa supaya ada perkepatan kan gitu ya penjaringan yang beasiswa kan di target waktu itu ya kalau bisa kurang dari empat semesternya minimal menyenangkan hati kalau membahagiakan diri kita itu ya orang cinta arahan itu instrumen kuesioner sama lampiran maaf getar judul itu atau tidak getar judul harap ya pemain gini kan itu lepas sendiri bu gitu 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 80 halaman itu eh sesuai dengan sistematika proposal ya sampai dengan instrument ya ya daftar pustaka termasuk ya ya daftar pustaka kan sebelum kita hanyanya ujim sepenuhnya gimana ya tanya-tanya Ini Bu apa memastikan sejarah berarti untuk tujuh saya yang tadi sudah bisa disatakan disetujui dan bisa lanjut ke proposal ini Hai pembimbing dua sejak kalau dari kemarin ketemu Pak Mugon itu pokoknya perspektif Hai ah belum Hai cari tekan yang Pak Gufron sama cari tekan yang Pak Gufron dulu nanti dari buat proposal Oh ya berarti ke judul yang saya tadi ajukan nanti kalau kalau ketemu saya berarti kan bisa perkenalkan langsung ya terima kasih Bu ya terima kasih Oh ya terima kasih dan berapa bu saya sih ayo di kampus sebelum jam 12 saya sampai dengan pukul 2 maaf dari pagi sampai pukul 2 Oh sudah di kampus karena tadi dari kelompok kita Pak Resnau sudah menghubungi Pak Wifron Pak Wifron adanya di kampus dari Senin dari Selasa dan Rabu Senin Selasa Rabu enggak Selasa sama saya berhubungi ayo eh 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 telah telah jurnal ya kan disitu kan aturannya kan beribu ayo kan tiga ribu sekokatan deh padahal kalau kalau jurnal ya tiga ribu kata ya tiga ribu kata tiga ribu atau 30 ribu maksimal tiga ribu tiga ribu tiga ribu tiga ribu kebetulan saya dapat jurnal itu tiga ribu rata-rata maksimal tiga ribu lebih cincit Bu itu apa enggak Hai kalau misalkan ambil mendekati saya masih bingung bu tiga ribu kata mereka telahnya seperti apa mohon penjelasannya terima kasih melalui itu kan tidak nulis persis blog ya Pak melalui itu berarti bisa mengembangkan apa yang kata-kata yang ada ditulis disitu itu namanya melalui kan itu jadi penjenengan yang memahami poinnya kemudian penjenengan kembangkan dengan dasar penjenengan sendiri didukung boleh didukung dengan referensi itu baik itu boleh begitu ya itu namanya melak boleh enggak masalah enggak masalah saya masih kurang banyak ya betul nanti kalau kekasian teori biar lebih gampang ya tuh eh intinya begini kalau mau kekasian teori itu kita mau gandeng-gandeng ya gandeng-gandeng sumber artikel itu sama karena kita sudah bisa menelahkan masing-masing ini diperkuat lagi di jumlah satunya gandeng jumlahnya gitu maksudnya begitu Pak itu harus satu tingkat atau boleh berbeda tingkat Bu kalau misalkan untuk jurnalnya kalau ibu bicara relevan itu bicara tentang anak jenik-jenik apa mau dengan anak remaja ibu kalau ibu bicara tentang jurnal dengan poin yang sama bicara pengelolaan anak jenik-jenik otomatis ya carinya yang anak jenik-jenik ya jangan cari anak yang gede gitu ya kan ibu yang saya masuk ya makasih ibu mau paham enggak anak jenik-jenik tahu enggak anak kecil itu bicara tentang anak kecil taut maka kebiasaan saya kalau kecil itu jenik-jenik maka ya bicara tentang taut gitu cari jumlah yang berkaitan terima kasih kalau itu enggak ada lagi Oh gitu ya tapi itu kurang relevan relevan tapi dengan relevansinya rendah-rendah kemudian begini kemarin saya mencari yang kebetulan sebuah saya ajikan tadi sebelum dirupa oleh ibu itu yang untuk jenjang paut itu kan eh agak-agak bisa kemudian saya lebih naik tingkat lagi itu setelah penjelasan dari ibu ini saya semakin terima kasih Oke ini akan kami mengangkat judul itu kan sudah dengan dengan Pak Normi yang pertama yang lebih yang lebih hebat dong kita harus mencari jumal yang lima yang relevan kita mengangkat tentang perang kepala sekolah yang apa jenya itu disiplin bu tapi yang tk kita kan mengangkat tentang penelitian tk cuma kita sudah goceng ke sana kemari tuh dapatnya hanya tidak bu yang khusus tk yang khusus untuk kedisiplinan tk kalau saya lima ayam itu kita lengkapi dengan usg boleh tidak masih eh tadi kan sudah sampaikan kalau memang dalam topik yang penyelitian pilih itu kok tidak ada maka sebenarnya boleh naikkan satu kembali lagi pada pembimbing gitu ya kan ukuran-ukuran saat ini untuk jil dan tidak jilnya karena jadi pembimbing nanti kalau penyelitian sudah pembimbingan proposal kalau saat ini dengan saya saya melihat membacanya dari konten teoretis yang diambil jadi secara umum dari konten teoretis yang diambil dengan saya enggak ada masalah naikkan satu dunia atau kurungkan satu dunia boleh tapi nanti kita pada saat dengan pembimbing monggo bisa dipertari maunya pemilih seperti apa sementara kita jalan itu dulu berarti ya eh nanti kalau oke apa kan sudah punya yang relevan tiga yang kurang kan dua nanti kan sambil jalan maka sebetulnya pentingnya penyelitian mengenali kalau saya bicara tentang SD tk maka siapa saja yang bicara dengan tentang tk nanti foto pertukaran jurnal Pak maksudnya itu ituai ya 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 Newee manggol silahkan yang lain teman-temannya di situ mau saya itu untuk untuk jurnal jurnal yang kita gunakan panduan atau atuan untuk pembuatan proposal nantinya untuk variabel Z-nya kan harus sama Bu Apperu yang sama itu tidak apa-apa kan gini Pak artinya jurnal itu kalau itu relevan sangat relevan semua variabelnya sama jenjangnya sebetulnya sama tapi jenjangnya berbeda jadi itu punya serata Pak dan serata itu kalau saya cermati tidak punya batu standarnya sehingga itu melangut pada gaya selingung pembinding nanti kalau gaya selingung saya yang penting di mata kuliah ini adalah memudahkan penginingan tapi yang paling bagus yang paling bagus ya yang sangat relevan ya dong Pak yang paling bagus ya yang sangat relevan iya betul iya betul iya betul tapi kadernya kita kan kadang membuat jurnal yang sangat relevan itu paling bagus tapi hati-hati itu rawan plaviasi gitu ya karena kan sama persis tuh iya kenapa saya minta ibu membagi link kemudian setelah ibu presentasi ibu upload recordingnya supaya recording itu bisa di lihat oleh teman-teman kita juga menggunakan Zoom itu berarti teman-teman juga bisa berkomunikasi pada saat kita presentasi tidak kalau di presentasi yang komentar hanya saya saya yang akan memberikan masukan sebanyak-banyaknya jadi 50 menit itu hanya masukannya yang teman-teman berarti lewat Google Classroom iya di Google Classroom ya iya iya jem bertanya bu malam bu Ayu malam iya bangga Pak Budi ini bu di di jurnal saya mempunyai artikel 1 ini untuk vari variabelnya itu tiga-tiganya itu masuk di judul ya kan saya saya patuh untuk membuat SSA terus untuk analisis krisisnya tiga judul eh satu sabu artikel itu saya patuh untuk tiga jurnal yang relevan itu boleh atau tidak karena disitu terdapat motivasi pecah kepemiliran transformasional pecah kepemiliran transformasional terima kasih ini terkait judul yang tadi saya yang saya ajukan tadi bu yang tadi kan pengaruh budaya organisasi dan kualitas layanan sekolah terhadap mutu mutu sekolah mutu sekolah kalau mutu itu di persempit kira-kira sakit kalau kita berbicara tentang mutu kan nanti bahasanya cakupannya kan luas sekali bu misalnya kualitas mutu terhadap mutu akademik sekolah seperti itu oke misalnya yang kita teliti nanti di mutu akademiknya bu oke oke bapak tadi judul variabel C tadi judul yang di variabel Z nya itu mutu sekolah bu yang variabel S1 pengaruh budaya organisasi dan kualitas layanan terhadap mutu sekolah SD negeri di gugus Sultan Agung bu ya itu kualitas layanannya layanan apa akademik atau administrasi nah nanti kira-kira supaya tidak terlalu luas mohon masukkan dari ibu nah iya kan bapak nanti nariknya mau layanan yang apa ketika bapak bicara tentang layanan akademik maka nanti di pembatasan masalah itu nanti bapak terjenak bahwa layanan ini adalah layanan akademik kan begitu oke jadi maka bapak boleh bicara tentang tanggung akademik gitu ya kalau layanannya itu layanan administrasi maka bapak bisa ... ... ... ... ... ... berarti nanti diganti selanjutnya yang layanannya langsung di layanan akademik Bu ya oh gitu enggak ngomong terus terus tambah sedikit Bu terus untuk yang rujukan kalau seandainya dari jurnal misalnya seperti yang dikatakan teman-teman tadi untuk mencari yang sama persis plek kira-kira kalau tidak ada tetapi ada dari buku-buku rujukan dari buku kita ambilnya dari buku itu boleh nopong buatan bu jurnal tetap buku jurnal lima tetap harus dipenuhi oh enggak enggak berarti itu syarat wajib karena relevansi itu kita ditanya bagaimana relevansinya penyelenggan itu artikel penyelenggan itu yang penyelenggan itu dengan pemikian-pemikian yang 9 paham relevansinya dengan oke oke terima kasih Bu Bu Ayu banyak-banyak di luar maksudnya kalau kita melangkah ke identifikasi dan membatasan masalah untuk identifikasi dan membatasan masalah itu kita masih ini boleh mengutip pendapat ahli atau sudah murni kalau identifikasi hasil simpung-mumpung setelah pendek dari latar arti tidak sebetulnya ya kamu masalah juga pembatasan yang itu sesuaikan dengan kunci dan kebetulan boleh kita harus kita kemas sendiri ya iya sebaiknya begitu banyak Bu Ayu iya maksudnya ya menampil sedikit Bu tapi terkait dengan jurnal yang relevan itu nanti ada lima Bu ada lima nah kemudian disampai ada jurnal yang relevan di dalam kajian dipakai itu kan ada jurnal teori tervariabel apakah dalam jurnal yang relevan yang sudah kita buat itu suatu hari apa rujudannya salah satunya masuk di variabel itu jurnal relevan gimana pak apakah misalkan misalkan kita mengambil secara tinggi nya kan mau di sekolah begini misalkan jurnal relevan itu sudah mau di sekolah semuanya apakah ketika kita membaca di jantari apakah misalkan kita putih tanya kalau katanya harus mengambil dari jurnal yang relevan itu atau boleh beda kalau boleh kalau bukan boleh beda artinya bisa penyidangan ampun dari sana boleh penyidangan temankan jurnal lain yang penyidangan temukan tidak penyidangan masukan pun boleh apa yang pening justru di dalam kasih terdia teori itu baru terdia teori di penduduknya yang penting itu tidak memasalahkan tapi kalau kata saya itu lima sudah di sudah penjenang buat itu sudah relevan di mana tidak dimanfaatkan kasihan teori itu punya di sana penjelas hamilih boleh jurnal Liane kan gitu ya tapi kalau ada nggak apa-apa ini berarti Pak Torio ini jurnalnya banyak monggo bapak ibu itu setelahnya kan yang apa ketinggalan di kan cukup tulis untuk mencari yang untuk sekolah jadi kata kunci satu enggak terpenuhi kata kunci berikutnya jadi itu jadi jangan jangan mencari berdasarkan judul yang mencari berdasarkan judul ke situ kita mencari itu dan sampai empat puluh empat halaman kita ketik waktu sekolah dasar itu sampai empat puluh empat halaman itu belum menemukan yang menumpangkan yang paling banyak itu emang dari B kita mencari 5 keberapa itu kita lebih tapi yang lainnya itu dari mana tuh dari UPI yang lainnya nulis pencarinya gitu kayaknya itu sangat yang internasional jurnal nggak apa-apa boleh sangat boleh internasional jurnal di不行 itu ini dulu nih kalau Hai ini tuh mau nambah lagi tanya eh ini tuh kalau memang jurnal sampai 100 selaman di apa itu dikelu itu baru dapat kita berat yang kelepasan itu pun variabel X1 X2 dengan J itu cuma mungkin yang tetap kelepasan X1 sama J nya atau X2 sama J nya dan yang lain itu USJ SMP dan yang lainnya yang mau saya tanyakan Hai angoi Aka harus sing-sang dengan pembimbingan dengan dosen pembimbing kami atau gimana eh ini apakah satu jalur atau hijau karena ilmu yang dikhawatirkan makanya makanya Pak Nurohim judul itu harus diklopkan dulu dengan pembimbing kalau judulnya sudah jurnal itu enggak masalah gitu loh maksud saya gitu ya Pak aneh judulnya urung klub dengan mulai jurnal esen malah-malah jurnalnya kecuali rumah pembimbingan dari Pak Nur nih 25 itu sudah kotak mabruk jadi abc semuanya tinggal dosen pembimbing yang berdua biogita maka makan kita tetap karena dari dosen pembimbing sampai sudah bc kita kan mau tidak mau harus jalan itu kita kalau kita apa jangan memaksakan harus ada kompromi dua dua pembimbing ya jangan nanti akan ada permasalahan di kemudian hari kita kita tunggu dari bukit dulu nanti arahnya bagaimana hai 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 mantapnya kan jenis dari ada pengetahuan atau kok kita kita gimana bu fleksibel gitu apa gimana kan tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa mata kuliah saya ini nanti persen yang sudah clear dengan pembimbing untuk kemudian bisa lebih dulu maju kan juga itu ambil menunggu teman-teman yang yang belum dikena gitu ya kalau ini nggak sehawati kan kita hawatnya kemarin seperti itu waduh bahayu ini tugasnya harus kejadiannya harus mengumpulkan sementara kita penduduknya belum clear abc dengan cipu padahal begitu kan ya kita kan itu yang diharapkan status kalau seperti ini ya berarti kita jalannya enak itu lebih saling keterkaitan tapi tetap bekerja supaya kan agak cepat juga ya Pak jangan sampai nanti misalkan yang lain sudah clear yang bapak-bapak belum kan nanti malah terakhir sendiri kalau terakhir sendiri sebetulnya enggak apa enggak masalah asal masih dalam satu semester itu ya cuma masalahnya berarti gerak bapak untuk bergerak lebih cepat kan menjadi tertunda kan gitu ya Pak ya teman-teman yang lain sudah sudah menyusun untuk konsultasi dengan pembimbing bapak masih-masih diajuan gitu gitu Pak Bapak harus membuat progres bos untuk dikomunikasi dengan pembimbing saya melihat di percobaan penuhisunan kaitis di bagian apa kabel bisa pakai kabel kata disini juga dikatakan bahwa di dalam penuhisunan pariaktu itu setidak-tidaknya ada lima lima teori yang mendukung dan dua antaranya itu harus berasal dari penulis atau penerbit luar negeri itu yang menggunakan salah satu bahasa itu maksudnya akhirnya itu bukan konten yang dipahami bukan karena dua diantaranya harus dari internasional dan bahasa TPD tetapi yang harus dipahami adalah dua itu harus dari grand teori kalau ibu bicara tentang mutu misalkan bicara tentang mutu teori yang paling terkenal di pendidikan kan teorinya Edward Salis maka Edward Salis ini grand teori kalau ada misalkan Murni Yati bicara mutu ada buku mutu tentang oleh Murni Yati maka Murni Yati ini adalah buku pendukungnya dia bukan grand teori karena di dalam apa kan sebenarnya ada yang namanya kutupan sekunder ya di dalam siapa ada siapa maka akan bikin mulai itu itu bukan teori maka perdewan toro yang makin keren itu kan memang dari luar kalau perjalanan bicara tentang kebijakan maka bicara tentang kebijakan itu kan juga dari luar gitu ya bu ya manajemen strategik apa itu juga dari luar kan begitu walaupun banyak bukunya yang sudah di terjemahkan di translate itu esensinya begitu bu jadi bukan masalah dia kontennya dari bahasa kebijakan oke walaupun perjalanan itu berbunuhnya begitu tapi maksudnya itu ya ngariknya dari grand teori semangat kalau umum juga dari mas peting itu iya 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 bu hari iya bu ajut nyambung dengan bu bu hari bu ini yang kemarin jadi pertanyaan saya untuk mengetahui bahwa buku tersebut merupakan grand teori atau tidak itu bagaimana bu kan kita kan tidak tahu ya yang ahli di bidang kepuasan kerja itu misalnya makanya penjendengan harus melihat sebanyak artikel yang bicara tentang kepuasan itu setelah itu setelah ketemu merujuk pada si A silahkan search untuk si A sendiri seperti apa kan begitu dan nanti akan kelihatan adakah ciri-cirinya bu kalau yang ini adalah oh masternya grand teori itu susah susah ketika ibu sudah meneliti tentang si A tadi kemudian ibu lihat di dalam buku-buku yang dibuat selalu bicara tentang apa sesuatu yang dikaji itu ya berarti itu sebetulnya yang hampir mendekati itu lagi selain diajak diwan roh ada tokoh-tokoh semuanya itu seperti dikasih teori-teori akreditasinya banyak keluar di situ ya itu itu yang memang ada sebagian tetapi disini pengembangannya beda pengembangannya beda maka mau silahkan search ketika seseorang itu konsisten dengan itu dan digali terus maka boleh kita jadikan tapi seperti contoh muliasa muliasa itu tidak 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 sesuatu yang bukan 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 teori banyak teman-teman yang mengatakan muliasa itu kalau saya tidak sepengdapat karena dia mengkaji banyak hal gitu ya beri ya berarti mungkin bisa kita menurut pendapat saya kalau kita ingin mengetahui indikator seorang penulis sebagai teori berarti konsistensi dari tulisan kuliah dari beberapa buku dan dari beberapa edisi teman-teman yang lain silahkan menanggap dengan disampaikan oleh dari dan dua denaga seirama dengan grende oribu saya kan pengen mencoba mengantar imu pengetahuan sosial nah tokoh yang imu pengetahuan sosial itu kan yang setahu saya jadi itu adalah Pak Nukose Jumat Maja Tukoh imu pengetahuan sosial ternyata dan setiap kali apa ya ketemu dengan membahasan tentang ilmu pengetahuan sosial itu ketemunya Pak Nuset jadi akan bisa disampaikan bahwa Pak Nuset itu sebagai sebuah green teori green design teori terkait ilmu pengetahuan sosial saya tak tarik dulu lihat di luar dulu karena jangan kita melihat orang-orang di kartipa apa namanya green itu sudah sudah ditarik mendunia kalau hanya masih lokal Indonesia saja tidak bisa kalau saya sampaikan salah satu profesor menjadi UNY itu itu sudah mendunia sama hanya dengan Kihajar Dewan Toro tetapi masih kalah panor dengan itu Pak jadi memang banyak dipakai oleh banyak hal jadi itu nanti akan jadi akan menjadi apa ya acuan jadi misalkan nanti Pak Tri Yuni Tentang pendidikan karakter melalui pengetah susia tentang pendidikan karakter pendidikan karakter pendidikan karakter manajemen pendidikan karakter manajemen pendidikan karakter dari IPS itu Bapak Bali kemudian Bapak Pabrik Bapak peliti lagi bahwa ternyata di manajemen pendidikan karakter itu faktor yang paling penting adalah diperencanaan Bapak punya penelitian lagi Bapak Pabrik Bapak dengan persepsi bahwa orang sakit itu datang ke klinik kalau guru sakit maka silahkan datang ke klinik nya guru saat ini walaupun saya belum menjadi grand teori maka ketika orang di klinik datang ke ritu ayo karena semua ritu ayo terata rata tentang klinik ya itu itu sudah sudah menurut kesana begitu Pak Agung jadi lebih banyak kalau saya menggali kliniknya baru sejak 2013 jadi itu masih seperti itu klinik cari klinik teaching klinik nanti akan ada beberapa nama saya mau di karena saya sudah fokus disana orang lain akan menggunakan teaching klinik saya ya itu sudah berarti sudah didesimilasi kemana-mana kan begitu itu artinya bahwa untuk melihat apakah itu menuju bergerak itu dilihat dari bukit itu ya Pak Agung ya panjang Pak Tri dan kalau Agung Ketiawan ya oke silahkan kalau ada pertanyaan lagi ini berarti setelah mendapat persetujuan judul dari ibu selaku pemimping satu saya kan dan teman-teman kan ada juga yang pemimping duanya Pak Gupron beliau menghendaki kalau istilahnya yang penting menghadap beliau itu sudah mendapat persetujuan judul dari ibu apakah apakah nanti saya dan teman-teman untuk maju ke pemimping dua itu hanya ajuan judul saja atau sudah memiliki draft proposalnya bu terima kasih yang penting yang penting kalau ajuan judul sudah clear nanti Bapak susun proposal untuk kepentingan presentasi dulu kan gitu ya nanti baru kemudian kemudian dengan membawa masukan dari komentar-komentar di shoot ini khusus yang bimbingan saya kan saya ngiras-ngiros itu yang lain teman-teman yang bukan bimbingan saya mungkin 30 menit yang bimbingan saya nanti jadi 90 menit misalkan saja begitu ya misalkan saja begitu ya gitu ya terima kasih ibu oke pangga bapak ibu silahkan ini wajahnya pada wajah ngantuk atau wajah serius ini terkait tadi kan dikatakan untuk satu kelompok kan lima orang ibu ya untuk presentasi nah itu misalkan minimal 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 lima orang jadi kalau misalkan oh saya pikir lima jadi kalau misalkan satu kelompok satu yang tujuh nanti pas satu kelompok ibu saya pikir lima jadi kan itu yang dua kalau memang minimal itu yang di binggu tujuh orang kok begitu enggak oh enggak enggak sebenarnya saya tadi pikir kalau kurang dari lima kasihan kasihan agregatnya enggak ada gitu loh ya agregatnya enggak ada yang kedua merasa kayak kayak apa ya seminar ujian ketulan ya jadi saya pikir kan tadi kalau berarti yang tujuh orang saya pikir tadi lima orang kan berarti kelompok kami tujuh orang itu yang juga harus misalkan kalau memang harus lima orang enggak jadi boleh itu misalkan lima orang nanti yang dua orang gimana ya ketika yang dua orang ini mau masuk ya ambilkan temannya yang dari lima orang lagi kalau misalkan seperti besok ini artinya saya minima lima orang membuka kran untuk semuanya kalau semuanya 25 orang bisa masuk sekol sama cuma teman-teman tidak memiliki hak untuk bertanya ya maaf hak berkanya boleh bertanya ya bertanya boleh bertanya dengan saya ya tidak bertanya pada presentor tapi pendidikan memiliki kewajiban untuk membuat komentar setelah menyaksikan itu menggunakan memiliki kewajiban membuat komentar masukkan pintu di berada itu ya bu deni ya terima kasih bu iya oke iya oh enggak silahkan yang main beritanya bu enggak bu istri kita alhamdulillah kemarin sudah ketemu dengan siapa sen pemimpin bu tapi beberapa dari kita itu ada perubahan di dilatasi dan sudah dijadwalkan sama bu yang itu kita selesai untuk proposal itu sampai bulan januari bu terus kalau kita nanti presentasinya di tadi saya sudah sampaikan di depan saya tidak menunggu selesainya proposal penjeninan dengan pemimpin yang penting penjeninan judulnya sudah clear dengan pemimpin draft proposal bisa penjeninan buat kan gitu ya bu hujung januari nanti ujian ini sempurna bu ya wantar so nih bu oke enggak silahkan silahkan teman teman cukup mungkin masih ada masukan masih ada waktu 8 minit lagi monggo saya sendiri perlu tahu jatlan kebarannya untuk kita ujian proposal bagaimana bu mohon dijelaskan tentang prosedur dan faktunya soalnya nanti harus selesai ini kita berdoa itu mohon penjelasannya bu terima kasih sebentar pak saya kok malah lebih jenis ini kekhawatiran kok ini ya tadi yang terakhir tadi apa pak untuk berbelanya untuk yang kita punya yang yang membuat waktu penjendengan bukan saya bukan kami di Brody akan menyesuaikan apalagi penjendengan punya tanggungan dengan BKPP ya tanggungan BKPP penjendengan sampai berapa semester semester semesta 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 berarti paling lambat penjendengan harus sudah selesai ujian kajus dan dinyatakan lulus sebelum 31 Agustus 2021 ya selesinya ini silahkan buat schedule sendiri itu jadi Monggo silahkan memang ini kan energinya tidak banyak karena penjendengan di semester masih ada teori masih ada proposal masih harus bimbingan bimbingan itu kadang juga saya paham betul kalau tidak semudah yang kita bayangkan kadang kita membayangkan susah ternyata mudah itu kan masih-masih rejeki sendiri-sendiri tapi masuk bayang penjendengan silahkan atur itu mulai dari sekarang karena kalau tidak penjendengan apa dia mungkubayu pembimbing bilangnya nanti saja dihati kalau yang seperti itu karena kalau molor-molor ini kan mumpung masih ada temannya ini bareng-bareng itu wah yang sana itu wajah matanya melindul karena setiap malam itu boleh artikel kan gitu ya kan bisa jadi begitu yang sama ternyata sampai kering ternyata mikir judulnya rugi ACC ACC ya kan masing-masing punya cerita itu sudah semesta lipat sudah tidak ada teori sudah tidak ada cerita dengan teman-teman dengan kelompok semesta yang terakhir yang memiliki hambatan yang besar untuk kita menyelesaikan skating yang jadi tapi saya menyarankan kalau bisa nanti sampai dengan semester tiga ini usai ya mendirikan masuk semester empat kalau bisa sudah ngolah data kalau itu sudah bisa dilakukan semesta ini selesai di bulan Februari kalau bisa ya monggong tersebut diselesaikan di jadah itu kokor kok sebelum itu semesta sudah selesai kemudian seminar seminar yang betulan ya seminar yang betulan di depan tiga Dewan kemudian si ya itu alhamdulillah karena ketika sudah seminar legalitas penjeningan untuk melakukan penelitian sudah diakui karena penjeningan sudah menyiapkan sudah mendapatkan surat izin itu ya Pak Trisno ya Pak 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 Rohim gitu ya Pak Rohim ya ada lagi mongga teman-teman sesuai apapun yang penjenaan sudah dapatkan untuk menyusun proposal itu susun dulu aja tidak usah dipenuhi dengan ketemasan ketemasan ya itu susun dulu aja karena akan bisa jadi apa yang penjenaan pikirkan sangat rumit oleh saya oleh pemimpin tidak tapi juga jangan nyenteng yang penjenaan anggap enteng ternyata oleh pemimpin dianggap sangat berumit karena masing-masing masing-masing punya seminggu masing-masing kita paling untuk saat ini penjenaan kompromisan dikung dengan penulis sudah clear mau maju dengan pemimpin untuk proposalnya monggo tetapi untuk kepentingan perkulian kita ini selesaikan dulu selesaikan dulu tanggung jawabnya setelah itu monggo sebebas-bebasnya makanya saya minta lemburlah itu di hari-hari bebas dan masing-masing kelompok membuat kecepatan waktu sendiri itu ya bapak ibu nanti satu kelompok main ada presensi teman-teman yang tidak bisa hadir dalam satu kelompok main itu boleh mengisi presensi karena pemimpinan tetap punya kewajiban untuk melihat di recording-nya tayangan satu kelompok itu satu kelompok lima orang ya berarti penyelitian punya kewajiban untuk melihat lima tayangan satu kelompok tujuh orang ya berarti siap untuk tutupi tayangan karena tapi jangan sampai satu kelompok sepuluh orang ya ke akhir video jinggelengi video teruskan pusing gitu ya bapak ibu ya satu lagi saya lupa nanti ketika satu kelompok akan siap presentasi selain link diunggah juga proposal dan PPT-nya di forum di forum nanti recording-nya juga di upload-nya di forum juga karena saya tidak menikin dia akan tempat untuk tugas kelas begitu ya bapak ibu dan siapa yang upload masing-masing presenternya masing-masing presenternya kecuali misalkan satu kelompok satu kelompok nanti akan kesepakatan bersama dalam satu kita buat kesepakatan bersama saja biar enggak tartir-tartir gitu ya satu kelompok itu maka di awal silahkan link-nya di upload salah satu orang dalam kelompok itu boleh link-nya apa saja kemudian bahannya apa saja tetapi nanti ketika nge-popi jinggil dunia itu masing-masing personalnya supaya komentarnya bisa masuk ke masing-masing dengan dilek gitu ya jangan kompok nanti susah kalau dikitkan bapak ibu semoga tambah semoga bisa paham semoga bisa melanjutkan kalau merasa masih berat setelah ini ditinggal istirahat dulu misalkan tutup pagi jadi lebih hidup amin tidak pernah susah amin amin begitu bapak ibu semangat selalu walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu